Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera pelu berkah Buat kalian semua yang terus mantengin channel ini Jangan lupa untuk like, subscribe Dan klik tol notification Terus di ILAK4 Beran dengan saya Firman Hedy Asya Oke, di video kali ini Kita mau ngapain? Kita akan ngulas sesuatu yang mungkin Udah pernah denger atau bahkan belum pernah denger Dari kalian semua Apa itu? Ya, di dunia otomotif juga ternyata Banyak banget kasus-kasus Dan skandal-skandal yang lumayan geger waktu itu Cuma, memang Apalagi yang kasus-kasus tahun-tahun lalu ya Dimana Berita dan media sosial Nggak sekencang sekarang Jadi, coba kita lihat Deretan skandal di dunia otomotif Yang pernah terjadi di dunia ini Oke, sebelum Rame Kasus dieselgate yang dilakukan oleh VW atau Volkswagen Dulu ada beberapa kasus atau skandal Yang pernah terjadi di dunia otomotif juga Ya, coba kita lihat nih Segede apa kasus-kasus atau skandal-skandal yang terjadi di masa lalu Oke, yang pertama terjadi di jendela motor Yaitu di Amerika Yang kita tahu, jendela motor adalah salah satu perusahaan otomotif terbesar di dunia Bahkan, jendela motor pun mempunyai beberapa divisi Ataupun produk-produk yang menyebar di seluruh dunia Salah satunya adalah Opel Ya, ada Salah Isusu juga itu Terima kasih ke GM juga Yang terakhir sekarang adalah Bullying Dan kasus besarnya adalah GM pernah tersandung kasus pelanggaran privasi Namanya adalah Whistblower Pada tahun 1965 Di saat pengacara Rupnader menerbitkan Unsafe at any speed Ya, dan ini merujuk pada kurangnya fitur keselamatan mobil Terutama pada model Chevrolet Corpair Jadi, jendela motor Dimana Chevrolet Corpair itu adalah Salah sebuah produk yang paling laris di saat itu ya Di tahun 60-an Industri mobil AS terguncang Yang kemudian mengarah pada penerbitan peraturan keselamatan pada tahun berikutnya Tapi, GM kemudian menyewa detektif untuk mengikuti Nether Mengetahui hal itu Nether ya Menuntut GM dan memenangkan kasus tersebut di pengadilan GM harus memayar denda sebesar 425 USD Kalah itu Ya, gila Nilai 425.000 USD Di kalah itu Itu nilai yang sangat-sangat besar Dan Itu pada tahun 1970 ya Dan Kalau Dikurskan Untuk saat ini Setara dengan Nilai tersebut Setara dengan 2 juta USD Kalian bisa bayangin Di saat itu Tuntutan seorang pengacara Bernama Love Nether Aja udah segede itu Untuk nuntut GM Ya, sebuah perusahaan besar Di Dunia otomotif Kala itu Dan juga untuk Saat ini Oke, kita lanjut ke kasus berikutnya Apa? Oke, yang berikutnya Yang kedua adalah Kasus Skandal DeLorean Ya Oke Mungkin kalian Jarang denger Atau jarang tahu DeLorean itu siapa DeLorean itu Adalah bisa dijuluki juga Dengan ayah dari Pontiac GTO Atau mantan Vice President General Motor GM lagi ya Memang GM Memang gede sih Ya Dan founder DeLorean Motor Company John DeLorean Ditangkap oleh FBA Pada 1982 Dia Ditangkap Karena kepemilikan Cocaine Seberat Hampir 27 Kilogram Seharga 24 juta USD Atau setara 60 juta USD Saat ini Dan pengacara DeLorean Mengatakan Bahwa Kliennya Dijebak Dan tak Bersalah Dalam persidangan Mungkin Saat itu DeLorean sedang Beruntung Karena Bisa Bebas Tapi Tak lama Kemudian Dia Kembali Diadili Karena Diduga Penipuan DeLorean Harus Membayar Jutaan Dolar Untuk Menyewa Pengacara Jadi Dari Kasus Kedua Ini Cenderung Bukan Karena Masalah Produk Bukan Karena Masalah Perusahaannya Tapi Ini Lebih Ke Masalah Pribadinya Dari DeLorean Sendiri Jadi John DeLorean Ini Adalah Vice President Atau Founder Dari DeLorean Motor Company Jadi Lumayan DMC Yang Mobilnya Dipakai Di Film Apa Ya Future Apa Future 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 Itu Yang Masa Depan Itu Loh Ya Kalau Kalian Pengen Tahu Apa Itu DMC Apa Itu DeLorean Motor Company Loh Itu Oke Yang Ketiga Ini Lumayan Gede Dan Belum Lama Terjadi Jadi Ini Terjadi Di Tahun Kayaknya Kalau Nggak Salah Empat Tahun Yang Lalu Yaitu Recall Airbag Dari Takata Recall Atau Penarikan Kembali Terbesar Dalam Sejarah Industri Dunia Dialami Produsen Airbag Mobil Yaitu Takata Kala Itu Penarikan Merimbas Pada 37 Kendaraan Bukan 37 Unit Tapi 37 Tipe Model Mobil Ya Tak Kata Harus Memulihkan 50 Juta Kantong Udara Ya Jadi Harus Menarik Hampir 50 Juta Airbag Sebanyak Apa Gila Dan Sebanyak Apa Kerugian Dialami Menurut National Highway Traffic Safety Administration Atau H-A-N-T-A Ya Atau N-H-T-S-I Lebih Lebih Dari 250 Orang Terluka Akibat Kesalahan Airbag Sementara Itu 15 Orang Tewas Juga Karena Kesalahan Airbag Gila 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 Bisa Sampai Kayak Gitu Ya Tapi Emang Ya Si Sebetulnya Takata Adalah Merk Yang Lumayan Oke Di Dunia Safety Karena Safety Belt Lumayan Legendari Sama Kayak Subbelt Hampir Sama Juga Kayak Ini Recaro Ini yang kita kasih Contoh Di sebelumnya Yaitu Dieselgate Volkswagen Kalau ini Benar-benar Kasus Yang Gede Dan Sangat Gede Dan Bahkan Hampir Perusahaannya Menganti Ruginya Gede Dan Kalau Kalian Pengen Tahu Ini Dilakukan Oleh Siapa Ini Dilakukan Oleh Perintah Dari Presiden Ya Alias Pemimin Tertinggi Dari VW Itu Oke Coba Kita Uraikan Seperti Apa Kasus Tersebut Oke Kalau Emisi Memang Itu Adalah Aturan Paling Baku Dari Semua Prostitusen Mobil Di Dunia Bahkan Beberapa Negara Atau Beberapa Benua Seperti Eropa Emisi Adalah Prioritas Pertama Di Dalam Uji Tes Kendaraan Bahkan Di Indonesia Sendiri Dengan Kondisi Polusi Udara Yang Seperti Ini Pun Akhirnya Pemerintah Menjalankan Aturan Tersebut Jadi VW Dengan Kasus Dieselgate Ini Selama 11 tahun Penipuan Emisi Volkswagen Adalah Pahit Di Mobil Dunia Skandal Ini Menyebabkan CEO Yang 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 Martin Winter Korn Yang Akhirnya Menggunakan Kiri Dan Perusahaan Kelihangan Puluhan Milyar Dolar Kalau Yang Pengen Tahun Puluhan Milyar Dolar Gak Cuma Sekedar Jutaan Dolar Dan Di Kasus Tersebut Akhirnya Menyebabkan VW Banyak Mundur Di Dunia Otomotif Terutama Di Balapan Balapan Resmi Mereka Ya Baik DTM Maupun Apapun Karena Kasus Tersebut Karena Di Rally Juga Terus Ada Di Macem-macem Semua Event Otomotif Dunia Ya Terutama Untuk Balap Mereka Banyak Murang Diri Karena Kasus Itu Memang Merugikan Perusahaan Jadi Kasus Dari VW Ini Menutup Season Kita Soal Kasus Kasus Atau Skandal Di Dunia Jadi Tadi Ada Beberapa Kasus Dan Ini Part 1 Jadi Kalian Wajib Nonton Di Part 2 Jangan Lupa Untuk Like Subscribe Dan Tombol Notification Supaya Kalian Terus Dapat Update Video Terbaru Dari Kita Barang Dengan Saya Firman Nidiansyah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax